Berdengung. Jiwa Kaisar Api tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatannya, dan kekuatan ilahi Kaisar Api yang mengerikan menyerang alam caotik. Kekuatan ilahi Jiwa Kaisar Api telah meningkat. Dia menyembunyikan basis kultivasinya, seru dewa perang haus darah dengan kaget. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Kekuatan itu telah melampaui Prime Guardian, Tenyau Ares dan yang lainnya terkejut. Begitulah, Kaisar Langit Kuno mengerutkan kening, dan wajah tuanya sangat serius dan khawatir. Binatang Api Suan Caotik berkata dengan dingin, tidak heran suku api begitu sombong. Kalian telah menyembunyikan kekuatan kalian. Tidak heran kalian berani membawa suku api ke sini. Binatang Api Suan Caotik, jangan kirim begitu banyak orang ke kematian mereka. Jiwa Kaisar Api berkata dengan garang, karena kita akan berperang, aku akan membakar tubuh ilahiku sekarang. Aku akan memberitahu kuil kekacauan akibat telah membuatku marah. Berdengung. Begitu dia selesai bicara, tubuh Jiwa Kaisar Api terbakar oleh api, dan kekuatan suci yang mengerikan meningkat dengan cepat. Apakah Jiwa Kaisar Api benar-benar akan mengorbankan nyawanya dan binasa bersama kuil kekacauan? Membakar tubuh ilahinya, binatang Api Suan Caotik terkejut. Apa, Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya terkejut? Dewa Perang Gila berkata, kekuatan ilahi Jiwa Kaisar Api telah meningkat. Apakah dia serius? Apakah dia benar-benar ingin mati? Kekuatan ilahi Jiwa Kaisar Api meningkat pesat. Dia membakar tubuh ketuhanan tertingginya. Raja Negeri Kekacauan Primal menjadi pucat karena ketakutan dan matanya membelalak karena terkejut. Kaisar Lingyun berkata dengan ngeri, sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Kekuatan itu telah melampaui leluhur Dao Jiusuan. Jiwa Kaisar Api itu nyata. Apakah dia benar-benar tidak ingin mencapai alam tubuh ilahi? Apakah Jiwa Kaisar Api ingin binasa bersama kuil kekacauan? Kekuatan ilahiyah yang begitu mengerikan, kerajaan ilahiyah Cautik kita pasti akan terpengaruh. Jika kita tidak menghentikan Jiwa Kaisar Api, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Penasihat kekaisaran Cautik begitu takut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, dan dia tidak dapat mempercayainya. Membakar tubuh ilahinya, Kaisar tanpa bulan terkejut, itu tidak mungkin salah. Kalau tidak, kekuatan ilahi Jiwa Kaisar Api tidak akan meningkat sebanyak itu. Orang tua ini benar-benar menakutkan saat dia marah. Membakar tubuh ilahinya, siapa yang dapat meningkatkan kekuatan ini? Pada saat itu, seluruh domain Primal Chaos akan musnah. Bahkan, alam Primal Chaos mungkin akan hancur. Jenderal Agung yang riang itu sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Raja Negara Roh Api menatap ke arah Kuil Kekacauan dengan kaget. Dia berkata dengan linglung, apakah Roh Kaisar Api itu nyata? Apakah dia benar-benar ingin binasa bersama Kuil Kekacauan? Apakah kamu tidak peduli menjadi dewa tertinggi? Hati Guru Kekaisaran bergetar saat dia berkata, begitu kekuatan mengerikan ini meletus, aku khawatir empat wilayah besar alam Kekacauan Primal akan hancur. Raja, kau harus menghentikan Roh Kaisar Api. Kekuatan suci mengerikan yang meledak dari jiwa Kaisar Api telah menyebabkan banyak sekali kekuatan di alam Cautik menjadi sangat panik. Kekuatan Dewa Supremasi sudah cukup mengerikan. Sekarang jiwa Kaisar Api membakar tubuh ilahi tertingginya, kekuatan ilahinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Siapa yang bisa menolaknya? Kali ini, bahkan leluhur Dao Jiusuan tidak dapat duduk diam ketika jiwa Sang Raja Api meletus dengan kekuatan suci yang mengerikan. Sungguh kekuatan ilahi yang mengerikan. Jiwa Kaisar Api hanyalah seorang gila. Feng Wuchen telah membuatnya marah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghadapi ini. Leluhur Dao Jiusuan berkata dengan dingin. Namun, ini adalah kesempatan besar bagiku. Jiwa Kaisar Api sedang membakar tubuh ilahi tertingginya. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan segel. Berdengung, berdengung. Kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak liar saat Jiwa Kaisar Api dengan paksa menekan para elit kuil kekacauan. Meskipun binatang api surgawi Chaos memiliki kekuatan suci Chaos, ia masih sedikit kewalahan menghadapi tekanan mengerikan dari Jiwa Kaisar Api. Jiwa Kaisar Api telah menyempurnakan kekuatan ilahi Kaisar Api. Bahkan jika kekuatan ilahi Chaos milikku dapat menekannya, sekarang setelah dia membakar tubuh ilahi tertingginya, itu tidak akan banyak berpengaruh. Binatang api surgawi Chaos mengerutkan kening. Ia tidak menyangka Jiwa Kaisar Api begitu gila. Jiwa Kaisar Api, berhenti. Apakah kau ingin menghancurkan alam kekacauan? Kaisar Langit Kuno meraung dengan cemas. Apa? Apakah kamu takut sekarang? Lakukanlah. Jiwa Kaisar Api meraung. Bukankah kuil kekacauan sangat kuat? Bukankah mereka melarang suku api datang ke alam Chaotik? Tsuge King Feng buru-buru berteriak. Jiwa Kaisar Api, apakah kau ingin menghancurkan suku api juga? Jiwa Kaisar Api meraung. Suku api tidak pernah takut mati. Kuil kekacauan berani menggertak dan mempermalukan suku api, dan membunuh para elit yang mulia surgawi dari suku api. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku hari ini, aku akan membalasmu sepuluh kali lipat. Suku api tidak akan menerima penindasan dan penghinaan. Teriak suku api. Leluhur kekacauan, suku api telah berada di alam kekacauan selama puluhan juta tahun dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, maka kita akan mati bersama. Aku tahu kau sedang memperhatikan. Kau mungkin tidak akan mati, tapi siapa di kuil keos yang bisa menolak kekuatan suciku. Di ruang sembilan warna, leluhur kekacauan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mengabaikan mereka. Karena leluhur keos telah menyerahkan keos realem kepada Feng Wuchen, dia tidak akan ikut campur. Selain itu, bukan berarti dia tidak punya pilihan lain. Feng Wuchen, cepatlah keluar. Jiwa kaisar api telah menjadi gila. Binatang api surgawi keos segera mengirim pesan kepada Feng Wuchen. Sekarang, hanya Feng Wuchen yang bisa menghentikan jiwa kaisar api. Kalau tidak, begitu jiwa kaisar api selesai membakar tubuh dewa berdaulatnya, tidak ada seorang pun di kuil kekacauan yang bisa menahan kekuatan ilahi yang meledak. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen yang sedang berkultifasi mendengar pesan dari keos celestial firebeast. Ada apa? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Ares yang haus darah membunuh dua yang mulia surgawi dari suku api, yang membuat jiwa kaisar api marah. Jiwa kaisar api telah memimpin suku api ke alam kekacauan dan sekarang berada di kuil kekacauan. Dia membakar tubuh dewa berdaulatnya, dan aku tak dapat menahan kekuatan ini. Kekuatan ilahi primordialmu seharusnya mampu menekannya, kata keos celestial firebeast melalui transmisi suara. Membakar tubuh dewa berdaulatnya, wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan ngeri, apakah benda tua ini gila? Membakar tubuh dewa berdaulatnya adalah hasil dari berubah menjadi abu. Apakah dia ingin mati? Tuan, orang tua itu pasti marah. Mata dewa berkata dengan hormat. Kekuatan alam dewa berdaulat sudah cukup mengerikan. Membakar tubuh dewa berdaulatnya, kekuatan macam apa itu? Aku takut seluruh alam kekacauan akan hancur. Kata Long Senjian melalui transmisi suara. Tuan, ayo kita keluar dan melihat-lihat. Kalau kita tidak cepat, semuanya akan terlambat. Kata pencari darah melalui transmisi suara. Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Sekarang adalah kunci untuk meningkatkan kultifasinya. Lupakan saja, biarkan dopelgangerku mengolah kekuatan jiwa terlebih dahulu. Feng Wuchen berkata tanpa daya. Dia segera berhenti mengolah dan meninggalkan cincin ilahi. Feng Wuchen masih berada di aula dewa perang. Tepat saat dia keluar dari cincin ilahi, kekuatan ilahi primordial yang sangat mengerikan datang menyerbu ke arahnya. Apakah ini kekuatan ilahi dari jiwa kaisar api? Kekuatan ilahi masih meningkat. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Dengan pikirannya, Feng Wuchen menggunakan teknik seribu ilusi dan bergegas menuju kuil kekacauan. 4032 Kekuatan ilahi jiwa kaisar api berada di luar imajinasi siapapun. Bahkan leluhur Dao Jiusuan tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menahan kekuatan suci jiwa kaisar api. Akhir dari alam kekacauan semakin dekat, dan banyak sekali kekuatan yang putus asa. Selama beberapa waktu, alam kekacauan dilanda kekacauan, dan banyak sekali pembudidaya yang melarikan diri karena ketakutan. Sayangnya, tidak ada tempat untuk lari di hadapan kekuatan ilahi penghancur jiwa kaisar api. Kecuali seseorang dapat menahan kekuatan ilahi tersebut, kematian adalah satu-satunya hal yang menanti mereka. Kemanapun mereka melarikan diri, selama mereka masih berada di alam kekacauan, mereka tidak dapat lolos dari kematian. Sekalipun mereka bersembunyi di alam kekacauan, mereka tak akan mampu menahan kekuatan suci. Meskipun alam kekacauan itu kuat, namun alam itu akan hancur jika berhadapan dengan kekuatan suci yang amat mengerikan. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan suci seorang ahli dewa berdaulat yang membakar tubuh dewa berdaulatnya. Itu sungguh mengerikan dan tak terbayangkan. Kekuatan ilahi jiwa kaisar api semakin menakutkan, dan alam kekacauan berada dalam krisis kiamat. Gunung dan istana surgawi yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan hancur, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Bahkan chaos realem void yang memiliki sembilan warna pun telah runtuh sepenuhnya. Saudara chaos, kekuatan ilahi jiwa kaisar api semakin menakutkan. Kita tidak dapat menahannya bahkan jika kita bergabung. Saya khawatir hanya leluhur chaos yang dapat menahannya, kata naga leluhur chaos. Penjaga tertinggi, apakah alam kekacauan akan tamat? Siapakah yang dapat menahan kekuatan ilahi yang begitu mengerikan? Dewa perang api bertanya dengan ngeri, saat dia merasakan aura keputusasaan. Penjaga kekacauan, cepat panggil leluhur. Kaisar langit kuno berkata dengan cemas, kita tidak bisa menahan kekuatan suci ini. Begitu kekuatan itu meletus, seluruh alam kekacauan akan hancur. Binatang api misterius kekacauan berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur tidak akan membiarkan dunia yang diciptakannya hancur, dan Feng Wuchen sedang bergegas ke sana. Dia pasti dapat menekan kekuatan ilahi jiwa kaisar api. Sekarang, satu-satunya harapan ada pada Feng Wuchen. Apakah kekuatan ilahi kuno Feng Wuchen dapat menekan kekuatan ilahi jiwa kaisar api masih belum diketahui? Wuss. Pada saat ini, para ahli dari kekuatan utama di bawah kuil kekacauan muncul satu demi satu. Mereka semua adalah Chaos Heavenly Venerables dan Chaos God Emperors. Biasanya, mereka pasti merupakan sosok yang menakutkan. Namun, di hadapan kekuatan suci jiwa kaisar api yang mengerikan, mereka tampak ketakutan. Pelindung Suan Liu berkata dengan hormat, Tetua Agung, para ahli dari kekuatan utama di bawah kuil kekacauan telah bergegas. Primal Chaos Heavenly Venerate, Dengarkan perintahku. Lindungi kuil Primal Chaos dengan nyawamu. Perintah kaisar langit kuno. Ekspresinya sangat serius, dan hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dimengerti, para Primal Chaos Heavenly Venerates dari Primal Chaos Secret Holm Raung. Para pengawal perang ilahi, Dengarkan perintahku. Feng Wuchen akan segera tiba, dia mungkin akan meminjam kekuatan kita, jadi besiaplah. Perintah binatang api misterius Primal Chaos. Dimengerti, para pengawal dewa perang dan binatang aneh itu menjawab dengan hormat. Binatang api Suan Chautik, Apakah kau ingin mencoba membakar tubuh ilahi tertinggimu untuk melawanku? Jiwa kaisar api meraung dengan marah, aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Binatang api Suan Chautik berkata dengan dingin, Jiwa kaisar api, jika kau ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Kekuatan ilahi yang diperoleh dengan membakar tubuh dewa berdaulat memang sangat kuat. Sejujurnya, aku tidak dapat menahan kekuatan ilahi ini. Namun, ada seseorang yang dapat menghentikannya. Kau hanya menyianyiakan hidupmu. Roh Yan diberkata dengan garang, Apakah kau berbicara tentang leluhur kekacauan? Kebetulan saja aku juga ingin tahu kekuatan sebenarnya dari leluhur primal Chaos. Aku ingin melihat apakah dia bisa menahan kekuatan ilahiku. Leluhur kekacauan purba, kuil Chaos menindas suku Yan. Kalau kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah denganku. Leluhur kekacauan tidak menanggapi sama sekali. Binatang api Suan Chautik berkata dengan dingin, Jiwa kaisar api, kau tidak memenuhi syarat. Jangan lupa bahwa leluhur Chaos adalah penguasa semua alam. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Memangnya kenapa kalau dia adalah penguasa semua alam? Jiwa kaisar api berteriak marah, dia masih tidak berani menunjukkan dirinya. Leluhur Chaos hanya sedikit lebih kuat dari leluhur Dao Jiu Suan. Apakah menurutmu aku takut padanya? Dengan kekuatan suciku saat ini, leluhur kekacauan mungkin tidak akan mampu menahannya. Kekuatan suci yang dilepaskan oleh Jiwa kaisar api memang telah mencapai tingkat yang mengerikan, mendekati kekuatan leluhur Dao Jiu Suan. Jika terus meningkat, tidak akan menjadi masalah untuk melampaui leluhur Dao Jiu Suan. Pada saat itu, leluhur Chaos mungkin tidak dapat menahannya. Seperti yang diharapkan dari pemimpin suku Yan, kekuatan ilahi Anda benar-benar kuat. Tidak heran Anda tidak takut pada leluhur Chaos. Pada saat ini, tawa dingin Feng Wuchen terdengar, dan kilatan kemasan muncul. Feng Wuchen ada di sini. Binatang api Suan Cautik menghela napas lega. Salam, Tuan Muda Ola, para guru suci dan dewa kaisar kuil kekacauan berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Bangunlah, tidak perlu bersikap sopan begitu. Feng Wuchen tersenyum tipis, tidak khawatir sama sekali. Tuan Muda Balai, apakah Anda punya ide? Kaisar Langit Kuno bertanya dengan cemas. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum, tidak untuk saat ini. Setelah Feng Wuchen mengatakan itu, wajah-wajah kuil keos berubah drastis. Mereka semua tercengang. Jika Feng Wuchen tidak dapat berbuat apa-apa, siapa yang dapat menolaknya? Kamu adalah Feng Wuchen. Jiwa kaisar api menatap Feng Wuchen dengan tajam. Tetua Agung Yan Feng dan seluruh suku Yan juga memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen muncul puluhan meter jauhnya dari jiwa kaisar api, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan ilahi yang mengerikan dari jiwa kaisar api. Di depan Feng Wuchen, kekuatan ilahi jiwa kaisar api tampaknya tidak ada. Anak ini tidak terpengaruh oleh kekuatan suci pemimpin klan. Tetua Agung Yan Feng mengerutkan kening, bingung dan terkejut. Tetua Agung, Feng Wuchen ini tidak sederhana. Penatua Agung Flaming Moon mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bisa melihat tingkat kultifasinya, dan aku tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan ilahi apapun, tetapi dia bisa mengabaikan kekuatan ilahi pemimpin klan. Apa yang terjadi? Tetua Agung Yan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Suku Yan tidak dapat melihat tingkat kultifasi Feng Wuchen. Semua ahli kuil keos ditekan oleh kekuatan ilahi jiwa kaisar api, tetapi mereka tidak dapat menekan Feng Wuchen. Hal ini membuat mereka sangat bingung. Ya, saya Feng Wuchen. Feng Wuchen menepuk dadanya dengan ibu jarinya dan mencibir. Kaisar api, pemimpin klan Hun, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Tidak banyak orang di alam kekacauan yang dapat mencapai alam dewa berdaulat. Anda telah berkultifasi selama puluhan juta tahun, bukankah itu untuk menerobos ke alam dewa berdaulat? Jiwa kaisar api berkata dengan garang, Nak, kau datang di waktu yang tepat. Suku Yan telah melangkah ke alam kekacauan. Aku menunggumu memberi perintah untuk menghancurkan Suku Yan. Datang dan bertarunglah, Suku Yan dan kuil kekacauan tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Feng Wuchen sama sekali tidak merasakan bahaya. Dia mengangkat bahu dan tersenyum, karena kamu sudah mengatakannya, Aku tidak peduli. Jika Suku Yan tidak takut, maka kuil keos juga tidak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan suciku tidak dapat meningkat lagi? Tidak bisakah aku membakar tubuh Tuhan yang berdaulatku? Tidak, kekuatan suciku tampaknya tertahan oleh suatu kekuatan. Jiwa kaisar api terkejut, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. 4033. Kekuatan ilahi jiwa kaisar api tertahan karena kekuatan dewa primordial Feng Wuchen. Bahkan jika Feng Wuchen tidak mengaktifkannya, kekuatan dewa primordial akan secara otomatis melindunginya saat Feng Wuchen dalam bahaya. Feng Wuchen dapat mengabaikan kekuatan suci jiwa kaisar api karena kekuatan dewa primordial. Di hadapan kekuatan dewa primordial, kekuatan ilahi apapun akan kehilangan kilaunya. Kekuatan ilahi jiwa kaisar api telah berhenti meningkat. Binatang api misterius yang kacau mengerutkan kening. Sepertinya ia ditahan oleh kekuatan dewa purba. Ares yang haus darah berkata dengan serius, apakah tuan muda telah bergerak? Mengapa kekuatan suci jiwa kaisar api berhenti meningkat? Tetua Agung, kekuatan suci pemimpin klan telah berhenti meningkat, kata Yan Tianyun tiba-tiba. Apakah kekuatan ilahi terlalu kuat untuk ditanggung? Yan Feng mengerutkan kening. Membakar tubuh dewa tertinggi tidak mungkin. Atau apakah pemimpin klan berpikir itu cukup untuk menghancurkan kuil kekacauan? Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa kekuatan ilahi jiwa kaisar api telah berhenti meningkat. Jiwa kaisar api pemimpin klan, bukankah kau akan membakar tubuh dewa tertinggi? Mengapa kekuatan ilahimu berhenti meningkat? Teruslah meningkat. Feng Wu Chen mencibir. Dia sama sekali tidak khawatir atau takut. Suku api keluar dengan kekuatan penuh. Apakah itu hanya untuk pamer? Jangan bilang kau hanya mencoba menakut-nakuti orang dengan membakar tubuh ilahi berdaulatmu. Feng Wu Chen mencibir. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Feng Wu Chen sedang memprovokasi jiwa kaisar api. Jiwa kaisar api kembali marah. Wajah tuannya berkedut saat dia berteriak, bocah. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani? Kamu terlalu banyak bicara. Feng Wu Chen mengangkat bahu malas dan mencibir, sepertinya kau menunggu perintahku. Kalau begitu, kuil keos patuhi perintahku. Suku api telah memasuki alam kekacauan. Tidak patuhi perintah kuil kekacauan. Karena suku api sudah ada di sini, buat mereka semua tinggal. Baik, yang mulia, para ahli dari kuil kekacauan dan pasukan lainnya semua berteriak dengan hormat. Sekalipun mereka takut, tak seorang pun yang menentang perintah itu. Tetua agung Yan Feng berkata dengan dingin, Feng Wu Chen, jangan remehkan suku api. Apakah menurutmu kamu bisa menghentikan mereka? Kekuatan suci pemimpin klan sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua. Teriak Yan Tianyun dengan marah. Feng Wu Chen melirik Yan Tianyun dan mencibir, para kultifator kuat dari suku Yan terbunuh karenamu. Hari ini, aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan kuil primal keos hidup-hidup. Bahkan roh kaisar api tidak bisa melindungimu. Istana Feng Wu Chen, kita, istana suku api Tianyun. Istana dewa kekacauan primal telah membunuh para ahli suku Flaming. Suku Flaming tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Yan Tianyun berkata dengan galak. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah saat dia mencibir. Jika suku Yan ingin mati, aku tidak akan menghentikan mereka. Roh kaisar api, apakah kamu berani menyerang? Apakah kau benar-benar hanya mencoba menakutiku? Aku tidak bisa meningkatkan kekuatan ilahiku bahkan setelah membakar tubuh ilahiku. Sebaliknya, aku malah terkekang. Apa yang terjadi? Roh kaisar api marah dan bingung. Roh kaisar api ingin membunuh Feng Wu Chen dengan satu pukulan. Namun, roh kaisar api tidak berani menyerang. Jika kekuatan ilahinya tidak cukup kuat, itu akan dengan mudah diblokir oleh leluhur keos. Maka, itu akan menjadi pemborosan kekuatan ilahi. Apakah Tuhan mudah begitu percaya diri? Dan berpikir. Jantungnya berdebar kencang. Tsu Ge King Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Tuhan mudah jelas-jelas memaksa roh kaisar api untuk menyerang. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Para ahli kuil kekacauan dan pasukan bawahannya sangat khawatir dan panik. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wu Chen. Mereka tidak tahu apakah Feng Wu Chen punya cara untuk menghentikannya. Mereka tidak tahu apakah kekuatan Feng Wu Chen mampu menahannya. Kaisar Langit Kuno hendak mengatakan sesuatu ketika binatang api surgawi keos berkata, Penatua Agung, mohon tunggu. Kita hanya bisa percaya pada Feng Wu Chen sekarang. Leluhur keos telah memberikan alam keos kepada Feng Wu Chen. Leluhur itu tidak muncul. Tentu saja, dia percaya pada Feng Wu Chen. Apa, alam kekacauan diberikan kepada Tuhan Muda? Kaisar Langit Kuno terkejut dan menatap Feng Wu Chen dengan tidak percaya. Apakah leluhur primal keos begitu percaya pada kemampuan Feng Wu Chen? Roh kaisar api sedang membakar tubuh ilahinya. Kaisar api, aku sudah memberikan perintah. Bagaimana menurutmu? Apakah sekarang waktunya bagi Anda untuk menyerang? Teruslah membakar tubuh ilahimu. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi pada alam kekacauan setelah kau mati. Bagaimanapun, suku api akan lenyap saat itu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum nakal. Wajah roh kaisar api berubah muram, tetapi kekuatan sucinya yang mengerikan tidak meningkat sama sekali. Roh kaisar api tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anak ini bertarung dengan leluhur. Apakah dia tidak takut sama sekali? Tetua Flaming Moon berkata dengan serius. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada Feng Wu Chen. Ketenangan Feng Wu Chen tidak palsu, kata Tetua Agung Yan Feng dengan serius. Saya merasa gelisah, tetapi saya tidak bisa mengatakannya. Mungkinkah itu leluhur kekacauan? Yan Tianyun mengerutkan kening dan menebak. Saya tidak yakin. Tetua Agung Yan Feng menggelengkan kepalanya. Kegelisahan Tetua Agung Yan Feng berasal dari kekuatan ilahi kuno Feng Wu Chen. Melihat roh kaisar api bersikap acuh-ta'acuh, Feng Wu Chen mencibir lagi. Roh kaisar api, bahkan Patriark Suku Api tidak berani menyerang. Bukankah suatu lelucon jika membakar tubuh ketuhanan tertingginya? Suku api mengerahkan seluruh kekuatannya, apakah itu akan menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang di dunia caotik? Kuil kekacauan dan kekuatan di bawahnya semuanya menertawakan kita. Feng Wu Chen terus-menerus memprovokasi roh kaisar api. Tujuannya adalah untuk memaksa roh kaisar api menyerang. Setelah Feng Wu Chen muncul, kekuatan ilahiku berhenti meningkat. Ditambah lagi, dia bisa mengabaikan kekuatan ilahiku. Ini pasti ada hubungannya dengan dia. Roh kaisar api berpikir dalam hati. Dia menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Tapi Feng Wu Chen hanyalah seorang master ilahi caotik ke-6. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan ilahiku? Roh kaisar api tidak dapat mengerti betapa mengecewakannya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kau hanya menakut-nakuti orang. Dengan kultivasi seorang guru ilahi tertinggi, berapa banyak dari kalian yang tidak takut mati? Jika kau tidak berani, maka bertarunglah. Jangan buang waktu. Bukankah suku api merasa mereka kuat? Hem, roh kaisar api mendengus dengan keras. Dia melambaikan tangannya dan membuat penghalang yang mengerikan untuk melindungi suku api. Anak nakal, berikan hidupku. Roh kaisar api meraung dengan ganas. Bahkan jika dia tidak dapat membakar tubuh ilahi tertinggi untuk meningkatkan kekuatan ilahinya, roh kaisar api yang marah tidak dapat menahannya. Bagaimana roh kaisar api bisa mentolerir provokasi Feng Wu Chen? Kekuatan ilahi yang tak terbayangkan mengerikan meledak dan mengunci Feng Wu Chen. Pada saat itu, berbagai kekuatan dan pembudidaya di dunia caotik menahan napas karena ketakutan. Roh kaisar api benar-benar menyerang. Roh kaisar api meraung, huh, saya ingin melihat. Jika leluhur caotik tidak menyerang, siapa yang dapat menahan kekuatan suciku? Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Dia mencibir, aku sudah menunggu lama. 4.034 Saat kekuatan ilahi yang luar biasa dari roh kaisar api meledak, para ahli kuil kekacauan menahan napas. Wajah pucat semua orang dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Sekalipun Feng Wu Chen adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu, sekalipun mereka tahu bahwa Feng Wu Chen memiliki kekuatan dewa yang sangat kuat, mereka tetap tidak dapat menekan rasa takut di hati mereka. Banyak pasang mata ketakutan tertuju pada roh kaisar api. Berdengung. Berdengung. Dunia kekacauan berguncang hebat saat roh kaisar api membentuk bola api energi besar di void. Ukuran bola api itu membuat orang-orang merasa putus asa. Para pakar teratas dari tiga kerajaan suci dan berbagai kekuatan di dunia kekacauan juga ketakutan. Kekuatan ilahi itu terlalu mengerikan. Feng Wu Chen menghilang bersama kuil kekacauan. Roh kaisar api berteriak marah sambil melambaikan tangannya. Bola api energi besar itu menghantam tanpa ampun. Pada saat itu, jantung semua orang di kuil kekacauan berdebar kencang sementara tubuh jiwa mereka bergetar. Hanya wajah Feng Wu Chen yang tidak berubah. Dia tidak khawatir atau panik. Mengapa Feng Wu Chen tidak melakukan apapun? Kaisar surgawi kuno dan yang lainnya di kuil kekacauan panik. Jika Feng Wu Chen tidak mampu menahannya, semuanya akan berakhir. Apakah Tuan Muda benar-benar dapat menahan kekuatan suci ini? Tanya naga leluhur caotik dengan ketakutan dan khawatir. Ares yang haus darah berteriak, semuanya, besiaplah. Dukunglah Tuan Muda setiap saat. Feng Wu Chen, teriak roh kaisar api dengan marah. Tidak ada seorang pun di kuil kekacauan yang dapat menahan kekuatan suci pemimpin klan. Dengan hancurnya kuil kekacauan, kita, klan Yan, akan menjadi kekuatan terkuat di alam kekacauan. Jika leluhur kekacauan primal pun tidak berani menunjukkan dirinya, kuil kekacauan pasti akan hancur. Suku api bersorak kegirangan, seolah-olah mereka bisa melihat kehancuran kuil kekacauan. Tetua Agung Yan Feng menatap Feng Wu Chen dan berkata dengan serius, bisakah seorang dewa kekacauan primal tingkat ke-6 benar-benar mengabaikan kekuatan Sang Patriark. Patriark juga harus bisa melihat bahwa Feng Wu Chen bukanlah orang biasa, kata Penatua Flaming Moon dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Feng Wu Chen mulai bergerak. Dipenuhi dengan kekuatan dewa purba, Feng Wu Chen tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, sosoknya berubah menjadi sambaran petir kemasan yang melesat ke langit. Saat kekuatan dewa primordial meletus, jiwa kaisar api segera merasakan penekanan dan pengekangan yang kuat. Kekuatan suci yang telah dilepaskannya melemah dengan cepat. Seorang master dewa kekacauan primal tingkat 7. Kekuatan ilahi macam apa ini? Kau benar-benar dapat menekan dan menahan kekuatan dewa milikku. Jiwa kaisar api terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan suci patriark melemah dengan cepat. Kekuatan ilahiku juga ditekan. Kekuatan ilahi macam apa ini? Kata tetua agung Yan Feng dengan kaget. Matanya yang tua hampir terbang keluar dari rongganya. Bagaimana ini mungkin? Tetua agung Yan Feng tercengang. Aku sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan suciku. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kekuatan dewa yang begitu mengerikan? Yan Tianyun berkata dengan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah dia telah jatuh ke neraka tingkat 18. Semua orang di suku api merasakan tekanan dan pengekangan yang sangat kuat dan mereka tidak dapat menahannya. Sorak-sorai mereka langsung digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Tetua agung Yan Feng dan yang lainnya tercengang, wajah mereka membeku. Tak seorang pun bergerak. Bukan hanya suku api, tetapi semua ahli kuil kekacauan dan pasukan bawahannya juga jelas merasakan penindasan kekuatan dewa primordial. Kekuatan dewa purba Feng Wuchen menjadi begitu mengerikan. Tidak heran dia bisa menekan Dao Ancestor Waning Moon saat itu. Binatang api misterius chaos sangat terkejut. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Ucap kaisar dewa kuno dengan ketakutan yang amat sangat, seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan suciku. Ares yang haus darah sangat terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan suci tuan muda? Itu bahkan lebih mengerikan daripada chaos divine power. Kata dewa pertempuran kaisar gila dengan ngeri. Kekuatan dewa primordial begitu sombong dan mengerikan. Begitu kekuatan dewa primordial dilepaskan, ia dapat menekan dan menahan kekuatan suci semua orang. Pada saat ini, Feng Wuchen telah menyerbu ke dasar bola api energi besar itu. Feng Wuchen mengepalkan tangannya erat-erat, memadatkan kekuatan dewa primordial yang sombong. Roh kaisar api, aku pernah berkata sebelumnya bahwa kekuatan ilahi dan garis keturunan suku api tidak ada apa-apanya. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada suku api betapa dasyatnya kekuatan ilahi itu. Kata Feng Wuchen dengan bangga. Itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi Anda, Anda tidak dapat menekan kekuatan saya dengan kultivasi seorang master dewa kekacauan tingkat ketujuh. Kata roh kaisar api dengan ngeri. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ilahi bola api energi itu melemah dengan cepat. Kekuatan ilahi yang mengerikan dari bola api energi besar itu sangat melemah. Tinju pembakar naga ilahi, teriak Feng Wuchen. Di bawah tatapan kaget dan ketakutan semua orang yang hadir, Feng Wuchen menyambut bola api energi besar itu dengan pukulan. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan mata mereka terbuka lebar. Apa Feng Wuchen yang gila? Dia ingin melawan bola api energi besar itu dengan tangan kosong. Ledakan. Feng Wuchen melancarkan pukulan dan kekuatan dewa primordial yang mengerikan, bersama dengan kekuatan penekan yang mengerikan, menghantam bola api energi yang besar itu. Dengan ledakan keras, kekuatan dewa primordial yang sombong itu langsung menembus bola api energi itu. Itu benar, pilar cahaya keemasan yang menyilaukan menembus bola api energi raksasa. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan, dan sangat berdampak secara visual. Detik berikutnya, bola api energi besar dan kekuatan suci yang luar biasa menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bola api energi besar telah dihancurkan oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Siapapun yang melihat kejadian ini menjadi sangat ketakutan. Siapapun yang melihatnya akan ketakutan setengah mati. Chaos Celestial Fire Beast dan Flame Emperor Spirit, dua dewa tertinggi, juga sangat terkejut. Mereka langsung membatu di tempat, dan hati mereka bergejolak. Meskipun binatang api surgawi kekacauan tahu bahwa kekuatan dewa primordial itu mengerikan, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihatnya, dan itu jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkannya. Sedetik yang lalu, ia putus asa, dan sedetik berikutnya, krisis teratasi. Apakah dia benar-benar manusia? Mungkinkah seorang master dewa kekacauan tingkat ketujuh benar-benar menghancurkan kekuatan dewa Paragon dengan satu pukulan? Terlebih lagi, kekuatan suci ini diperoleh roh kaisar api dengan membakar sebagian tubuh dewa Paragonnya. Bagaimana ini mungkin? Roh kaisar api tercengang ketika dia melihat bola api energinya yang besar dihancurkan dengan satu pukulan. Flamewind dan seluruh suku api membelalakan mata mereka, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan yang hebat. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah dia adalah iblis. 4035 Beberapa menit kemudian, bola energi jiwa kaisar api telah menghilang di bawah tekanan kekuatan ilahi primordial. Suasana menjadi sunyi senyap, terdengar suara jarum jatuh. Semua orang tidak bergerak seperti patung. Bahkan napas mereka pun terhenti. Pukulan Feng Wuchen mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kekuatan suci jiwa kaisar api tiba-tiba menghilang? Apakah pertempuran sudah berakhir? Itu tidak mungkin. Tetapi mengapa kekuatan suci jiwa kaisar api menghilang? Siapakah yang dapat menahan kekuatan dewa yang begitu mengerikan? Leluhur yang kacau. Tapi aku tidak bisa merasakan aura leluhur caotik. Selain kekuatan ilahi dari jiwa kaisar api, aku tidak bisa merasakan kekuatan ilahi yang kuat lainnya. Apa yang terjadi? Para pakar teratas dari tiga kerajaan ilahi dan berbagai kekuatan di alam caotik semuanya kebingungan. Kekuatan ilahi yang diperoleh jiwa kaisar api yang membakar sebagian tubuh ilahi berdaulatnya sangat mengerikan di luar imajinasi. Tetapi mengapa kekuatan yang mengerikan itu tiba-tiba menghilang? Leluhur dao, mengapa kekuatan suci jiwa kaisar api tiba-tiba menghilang? Tria berjubah hitam itu bertanya dengan bingung, ekspresinya kaku dan ketakutan. Leluhur dao jiusuan mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, entahlah, tapi itu jelas bukan leluhur caotik. Kekuatan ilahi jiwa kaisar api tidak kalah dengan milikku. Jika bukan leluhur caotik, kekuatan ilahi Feng Wuchen tidak akan mampu menahannya. Leluhur dao jiusuan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun Feng Wuchen telah melepaskan kekuatan ilahi primordial, dia masih seorang master ilahi caotik tingkat tujuh. Para ahli dari berbagai kekuatan di alam caotik sama sekali tidak dapat merasakan aura Feng Wuchen. Lagi pula, jaraknya terlalu jauh. Di atas kuil kekacauan, Feng Wuchen memandang jiwa kaisar api yang membatu dengan ekspresi main-main. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen muncul di depan jiwa kaisar api dan bertanya sambil tersenyum dingin, jiwa kaisar api, ada apa denganmu? Apakah kamu takut setengah mati? Begitu Feng Wuchen berbicara, dia memecah kesunyian kehampaan. Jiwa kaisar api tiba-tiba terbangun, dan reaksi pertamanya adalah mundur dengan cepat. Ia menatap Feng Wuchen dengan ngeri, tidak dapat berbicara. Pemimpin klan jiwa kaisar api, apakah kau begitu takut padaku? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Jiwa kaisar api menatap Feng Wuchen dengan ngeri dan berpikir, kekuatan dewa macam apa yang dimiliki Feng Wuchen. Bahkan lebih mengerikan daripada primal chaos divine power. Mungkinkah itu primal chaos divine power? Jiwa kaisar api belum pulih, dan keterkejutan di hatinya masih ada. Jiwa kaisar api bahkan bertanya-tanya apakah ini mimpi, atau apakah mereka terjebak dalam ilusi. Sayang sekali kamu tidak sepenuhnya menyalakan tubuh ilahi berdaulatmu. Awalnya aku ingin melihat seorang ahli ilahi berdaulat jatuh. Feng Wuchen menyeringai dingin, ekspresinya masih jenaka. Feng Wuchen tahu betul bahwa letusan kekuatan dewa kuno telah sangat mengintimidasi jiwa kaisar api. Ukulan Feng Wuchen dapat dikatakan telah mengintimidasi seluruh suku api. Jiwa kaisar api telah membakar sebagian tubuh ilahi penguasanya, dan kekuatan dewanya telah terkuras habis. Sekarang, auranya telah melemah lebih dari setengahnya. Pada saat ini, binatang api misterius kekacauan dapat dengan mudah mengalahkan jiwa kaisar api. Setelah beberapa saat, para ahli dari kuil kekacauan dan suku api juga terbangun. Tuan muda benar-benar menyebarkan kekuatan dewa jiwa kaisar api dengan satu pukulan. Ini konyol, kata Ares yang haus darah dengan ngeri, suaranya bergetar. Tenyau Ares menelan ludahnya dengan ngeri dan berkata, kekuatan dewa Tuan muda kaisar api. Kekuatan dewa yang mengerikan seperti itu menghilang begitu saja. Dewa perang yang haus darah dan yang lainnya berseru. Sangat mudah untuk menghancurkan kekuatan dewa jiwa kaisar api. Kaisar langit kuno tercengang, unggungnya basah oleh keringat dingin, dan rasa takut di hatinya tidak berkurang sama sekali. Para ahli di kuil kekacauan semuanya gempar, mendidih hingga titik ekstrim. Di pihak suku api, hanya ada ketakutan di hati mereka. Kegelisahanku berasal dari kekuatan dewa Feng Wuchen. Tetua agung Yan Feng berkata dengan ngeri. Kekuatan patriark benar-benar tersebar olehnya dengan satu pukulan. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kekuatan dewa yang begitu kuat. Dia tidak hanya dapat menekan kekuatan dewa kita, tetapi dia juga dapat menekan patriark alam ilahi berdaulat, kata Flaming Moon dengan ngeri. Wajah tuanya sangat pucat dan tidak berdarah. Yan Tianyun berkata dengan sangat ketakutan, ini tidak mungkin. Ini sungguh mustahil. Kami pasti salah lihat. Feng Wuchen tidak mungkin memiliki kekuatan dewa sekuat itu. Semua orang di suku api jatuh dalam ketakutan yang hebat. Api, mengapa kau tidak mengatakan apapun? Bukankah tadi kau sangat perkasa dan mendominasi? Feng Wuchen mencibir. Bukankah tadi kau bilang kau ingin membunuhku? Bukankah kau bilang ingin menghancurkan kuil kekacauan? Mengapa kamu begitu takut sekarang? Unggung jiwa kaisar api dipenuhi keringat dingin. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa membuka mulutnya. Jiwa kaisar api, patriark alam ilahi berdaulat dari suku api, merasa takut sampai sejauh ini. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Yan Tianyun yang ketakutan. Tubuhnya tiba-tiba bersinar, dan kekuatan ilahi kuno yang mengerikan dan sombong dengan paksa menekan Yan Tianyun. Pukul. Di bawah tekanan kekuatan dewa yang mengerikan, Yan Tianyun memuntahkan darah. Ketakutan dan keputus asaan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Yan Tianyun ingin berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi dia tidak mampu kehilangan muka. Semua orang di suku api sedang menonton. Sebagai pelindung suku api, bagaimana mungkin Yan Tianyun melakukan sesuatu yang akan mempermalukan suku api? Tapi Yan Tianyun benar-benar takut mati. Aku baru saja mengatakan bahwa kau tidak akan bisa meninggalkan kuil keos hidup-hidup hari ini. Bahkan jiwa kaisar api tidak dapat melindungimu. Feng Wu Chen mencibir. Kekuatan dewa yang mendominasi terus menekan Yan Tianyun. Pukul. Yan Tianyun tidak dapat menggunakan kekuatan dewanya dan sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Dia kembali memuntahkan darah dan terluka parah. Tidak, jangan bunuh aku, Yan Tianyun berkata lemah seolah-olah dia tidak bisa bernafas. Jadi bagaimana kalau aku membunuhmu? Aku bilang aku akan membunuhmu, jadi aku akan membunuhmu. Apa yang bisa dilakukan suku api kepadaku? Selain itu, suku api tidak mematuhi perintah dan melangkah ke alam kekacauan. Aku akan membunuh siapapun yang aku inginkan. Kata Feng Wu Chen dengan mendominasi. Ledakan. Kekuatan dewa abadi ditekan tanpa ampun. Kemudian, dengan suara ledakan, Yan Tianyun, yang mulia surgawi keos tingkat 9, berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang. Semua orang di suku api terkejut lagi. Ketakutan yang tak berujung muncul di hati mereka. Jiwa kaisar api juga membelalakan matanya karena tidak percaya. Mendesis. Semua orang di kuil keos sangat ketakutan dengan pemandangan ini sehingga mereka menarik nafas dalam-dalam. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Tidak seorang pun berani berbicara. Para ahli kuil kekacauan akhirnya menyadari betapa mengerikannya Tuan Muda Balai itu. Para pengawal dewa perang dan para binatang buas juga mengerti betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Bagaimana bisa pewaris leluhur keos menjadi biasa-biasa saja? 4.036 Suku Api Tuhan Tertinggi Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk seringai menghina. Dia melangkah selangkah demi selangkah menuju jiwa kaisar api yang ketakutan. Membakar tubuh dewa tertinggi. Feng Wu Chen berkata dengan nada meremehkan. Di mataku, kalian hanyalah kultifator yang lebih kuat. Tidak ada apa-apanya. Kesombongan suku api benar-benar menyebalkan. Aku sangat kesal dengan kesombongan suku api. Kekuatan ilahi api yang menyala tidak ada apa-apanya. Kekuatan itu jauh lebih lemah daripada kekuatan ilahi kekacauan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang membuatmu begitu sombong. Jiwa kaisar api menatap Feng Wu Chen dengan ngeri dan bertanya, kekuatan ilahi apa yang baru saja kau gunakan? Kamu tidak punya hak untuk tahu. Feng Wu Chen mencibir. Kau hanya perlu tahu bahwa jika aku, Feng Wu Chen, ingin membunuhmu, itu semudah membunuh seekor semut. Kuil Chaos telah memerintahkan bahwa siapapun dari suku Flaming yang melangkah ke alam Chaos akan dibunuh. Siapapun yang mengganggu akan dibunuh. Sekarang suku Flaming telah secara terbuka mengabaikan perintah kuil Chaos dan melangkah ke alam Chaos. Kalian harus tahu konsekuensinya. Pemimpin klan kaisar api, ini bukan kuil kekacauan yang menindas suku apimu. Suku apimu lah yang terlalu sombong. Pada akhirnya, suku apimu lah yang menggali kuburmu sendiri. Kau seharusnya tahu apa yang terjadi. Wajah Flaming Emperor Sol menjadi gelap. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, kau ingin menghancurkan suku Flaming. Kalian sendiri yang mengantar ke depan pintu rumahku. Kenapa tidak? Feng Wuchen mencibir. Lagipula, suku api adalah orang yang sombong, bukan? Feng Wuchen terus mencibir. Jiwa kaisar api terdiam. Dia marah dan takut. Jiwa kaisar api sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Kuil kekacauan, dengarkan baik-baik. Kepung semua orang dari suku api, termasuk Gunung Surgawi, perintah Feng Wuchen. Ya, para ahli dari kuil keos dan pasukan di bawah mereka berteriak dengan hormat. Darah mereka membara karena kegembiraan. Us-us. Para dewa perang dan para binatang buas bergerak maju. Para ahli dari kuil kekacauan dan pasukan di bawah mereka semua bergerak maju. Jiwa kaisar api menjadi panik. Feng Wuchen serius. Semua orang di suku Flaming mulai panik. Tetua agung Yan Feng dan yang lainnya tidak dapat mengendalikan kepanikan dan kekhawatiran di hati mereka. Kekuatan yang diperoleh jiwa kaisar api dari pembakaran sebagian tubuh dewa tertingginya telah terkuras abis. Sekarang, ia tidak sebanding dengan binatang api misterius kekacauan. Adapun para ahli ras api lainnya, pengawal dewa perang, dan binatang buas yang bermutasi sudah cukup untuk menghadapi mereka. Tetua agung, apa yang harus kita lakukan? Para pengawal dewa perang sangat kuat. Bagaimana kita akan menghadapi mereka? Seorang primal Chaos Heavenly Venerate bertanya dengan ngeri, tubuhnya gemetar. Tetua agung Yan Feng berkata dengan marah, apakah Feng Wuchen benar-benar akan menghancurkan ras api kita? Suku Flaming tidak punya jalan keluar. Kita hanya bisa berjuang untuk keluar. Tetua Flaming Moon berkata dengan marah. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa bertarung dalam pertempuran berdarah. Tetua ketiga Yan Wuming berkata dengan suara yang dalam, kita bisa bersembunyi di domain kekacauan primal. Saya khawatir Feng Wuchen tidak akan memberi kita kesempatan, kata Yan Feng dengan serius. Sudah berakhir, suku api kita sudah tamat. Suku api pun putus asa. Menghadapi pengawal dewa perang, binatang buas yang bermutasi, dan para ahli kuil kekacauan primal, mereka tidak dapat berjuang keluar bahkan jika mereka bertarung sampai mati. Belum lagi berjuang keluar, seluruh suku Flaming sudah kehilangan semangat juangnya. Roh Flaming Tirk telah ditekan oleh Feng Wuchen. Bagaimana mereka masih bisa percaya diri? Sekarang, selama Feng Wuchen memberi perintah, suku api pasti akan dihancurkan. Pemimpin klan Flaming Tirk Spirit, apakah kamu menyesalinya sekarang? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Wajah tua roh raja api itu sangat ganas. Dia ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Seorang ahli primal chaos yang bermartabat sebenarnya ditekan oleh seorang master ilahi primal chaos tingkat ketujuh. Siapa yang berani mempercayai ini? Roh raja api menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, apa yang kau inginkan? Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin menghancurkan klan Yanmu. Kau, roh Flaming Tirk sangat marah. Feng Wuchen bertekad untuk menghancurkan ras apinya. Apa yang harus dia lakukan? Roh sang raja api tidak dapat memikirkan solusi. Tuan muda, berikan perintah, kata Ares yang haus darah dengan hormat. Tunggu, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari istana Flamrace. Tian, R, wajah tua roh raja api berubah. Detik berikutnya, seorang pria berpakaian brokat putih muncul, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Orang ini adalah Tuan muda ras api, Yan Wutian. Kultifasi Yan Wutian telah mencapai alam Master Surgawi kekacauan primal tahap kelima, dan dia merupakan salah satu jenius teratas di alam kekacauan. Yan Wutian, Dewa Perang Api sedikit mengernyit. Master Surgawi primal keos tingkat kelima, seperti yang diharapkan dari seorang jenius teratas di alam keos. Kaisar gila Dewa Perang mencibir. Ares yang haus darah dan Ares tenyau juga cukup terkejut. Kekuatan Yan Wutian memang sangat kuat. Di antara para jenius teratas di alam kekacauan, hanya ada kurang dari lima orang yang mampu mengalahkannya. Tuan muda, para Flamrace menoles akan melihat secerca harapan. Namaku Yan Wutian, Tuan muda klan api. Yan Wutian menatap Feng Wuchen dan berkata dengan sopan. Sungguh kultifasi yang kuat, jauh lebih kuat dari Kaisar Lingyun. Tuan, orang ini pastilah seorang jenius teratas di alam kekacauan. Suara pedang Dewan Naga terdengar. Kekuatan orang ini mungkin setara dengan seorang master surgawi kekacauan primal tingkat ke-6. Kata mata ilahi dengan hormat. Feng Wuchen memandang Yan Wutian dan bertanya, ada apa? Yan Wutian menangkupkan tinjunya dengan sopan dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, kali ini memang kesalahan ras api. Pelindung menghina Anda, tetapi ras api tidak meminta maaf dengan tulus. Sebaliknya, mereka mempermalukan kuil kekacauan. Ras api memang terlalu sombong. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Flame Rache berubah drastis. Tuan muda Flame Rache benar-benar menundukkan kepalanya ke kuil keos. Bukankah ini mencoreng reputasinya sebagai seorang jenius papan atas? Setidaknya kau membela klan api. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kali ini, ras api telah melakukan kesalahan besar. Atas nama ras api, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda dan kuil keos. Saya harap Anda dapat memberi kesempatan kepada ras api, kata Yan Wutian dengan sopan. Permintaan maaf saja sudah cukup, kata Chaos Mysterious Fire Beast dengan dingin. Apa kau tidak tahu apa yang ingin dilakukan kakekmu? Jika Feng Wuchen tidak menekan jiwa kaisar api, Yan Wutian tidak akan keluar untuk meminta maaf. Dia akan menerima kehancuran kuil kekacauan. Pelindung kekacauan, aku tahu permintaan maaf tidak dapat menyelesaikan dendam ini. Jika kuil kekacauan dapat memberi kesempatan kepada ras api, kami bersedia menerima hukuman apapun, kata Yan Wutian dengan sopan. Menerima hukuman apapun, jiwa kaisar api dan angin api tercengang. Semua orang di kuil keos sangat terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tetapi selain ini, tidak ada cara lain. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ras Api. Kau memang berani. Si binatang api misterius keos mencibir. Apakah kamu yakin bisa menerima hukuman apapun? Feng Wuchen bertanya dengan nada mengejek, tatapan matanya yang dingin menyapu Yan Wutian. Ya, Yan Wutian tidak ragu-ragu. Feng Wuchen mencibir. Jika aku membunuhmu sekarang, apakah kau bersedia? 4037 Begitu Feng Wuchen mengucapkan kata-kata ini, ekspresi suku api berubah drastis. Yan Wutian merupakan jenius pertama dari suku api dalam kurun waktu puluhan juta tahun. Apakah suku api bisa menjadi lebih kuat di masa depan bergantung pada Yan Wutian? Feng Wuchen sebenarnya ingin membunuh Yan Wutian. Bukankah ini sama saja dengan menghancurkan masa depan suku api? Bagaimana jiwa kaisar api bisa setuju? Feng Wuchen. Jangan pergi terlalu jauh. Teriak jiwa kaisar api dengan marah, wajah tuannya tampak menakutkan. Pemimpin Yan, hidup dan mati suku api sekarang ada di tanganku. Kau pilih, musnahkan suku ini atau mati. Feng Wuchen mencibir, wajahnya acuh tak acuh. Ekspresi Yan Wutian tidak berubah, seolah dia sudah menduga hal ini. Tuan muda, jika Anda benar-benar memberi kesempatan pada suku api, apa salahnya membunuhku? Kematianku demi suku api sepadan dengan itu, kata Yan Wutian tanpa ragu. Oh, kamu menjawab dengan sangat lugas. Feng Wuchen menatap Yan Wutian dengan heran. Yan Wutian berkata, dibandingkan dengan suku api, hidupku tidak ada apa-apanya. Benarkah? Wajah Feng Wuchen langsung berubah dingin. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah muncul di hadapan Yan Wutian. Kekuatan ilahi primordial yang sombong dan mengerikan meletus, menekan Yan Wutian dengan paksa. Hah! Yan Wutian tidak melawan, dan dia juga tidak bisa melawan. Dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Sungguh kekuatan jiwa yang luar biasa. Kekuatan itu benar-benar dapat mengabaikan keberadaan kekuatan ilahi Yan Huo. Tidak heran jika kekuatan ilahi tertinggi kakek ditekan secara paksa. Kekuatan ilahi ini benar-benar mengerikan. Yan Wutian tidak diragukan lagi terkejut. Secara pribadi ditekan oleh kekuatan ilahi primordial, Yan Wutian benar-benar menyadari teror kekuatan ilahi primordial. Kengerian kekuatan ilahi primordial telah melampaui imajinasi Yan Wutian. Dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Tian, er, jiwa kaisar api terkejut, jantungnya berdetak kencang. Tuan muda, suku api panik. Feng Wuchen, berhenti. Seorang master surgawi caotik tingkat ke-7 berteriak dengan cemas. Orang ini adalah ayah Yan Wutian, Yan San. Jangan ada yang menyerang, teriak Yan Wutian. Yan San panik dan berteriak cemas. Tian, er, dia akan membunuhmu. Tuan muda balai, ayo kita lakukan, kata Yan Wutian. Tampak seolah-olah dia benar-benar akan mati demi klan Yan. Jika aku membunuhmu, aku akan memberi kesempatan pada suku Flaming. Aku orang yang menepati janjiku. Feng Wuchen mencibir. Kekuatan dewa kuno miliknya meletus sekali lagi. Yan Wutian, jenius teratas dari alam kekacauan primal, kamu benar-benar tidak peduli. Feng Wuchen bertanya sambil mencibir saat dia memadatkan kekuatan dewa kuno yang sangat mengerikan di telapak tangannya. Jika klan Flaming dapat menghasilkan Yan Wutian sepertiku, mereka pasti dapat menghasilkan Yan Wutian kedua, atau bahkan lebih kuat. Selama klan Flaming tidak hancur, klan Flaming pasti akan lebih kuat dari sekarang, kata Yan Wutian. Lebih kuat, Feng Wuchen mencibir, aku sangat menantikannya. Sayang sekali kamu tidak akan bisa melihatnya. Klan api mungkin juga tidak bisa melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen ingin menggunakan kekuatan dewa kuno untuk menekan Yan Wutian sekali lagi. Namun, pada saat itu, sesosok tampan tiba-tiba muncul tanpa suara dan menendang wajah kanan Yan Wutian hingga dia terpental. Ledakan, dentuman, dentuman. Yan Wutian seperti bola meriam, menembus beberapa gunung abadi di sepanjang jalan. Kekuatan tendangan ini sangat dahsyat. Yan Wutian sama sekali tidak menyadarinya. Kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa yang berani menyerang Yan Wutian? Selama puluhan juta tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memaksa klan Flaming untuk menundukkan kepalanya, bahkan kuil primal chaos. Sebuah suara arogan yang menusuk tulang terdengar dengan aura dominasi. Kakak, Yan Wutian terkejut. Dia menatap sosok cantik itu dengan mata terbelalak. Penyihir Yan, roh kaisar api dan petinggi klan api lainnya berseru pada saat yang sama. Klan Flaming terkejut dan ketakutan. Wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Penyihir, kau masih hidup. Hebat sekali. Roh kaisar api terkejut dan gembira. Sang penyihir Yan melirik roh kaisar api dan berkata dengan nada mendominasi, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Penyihir Yan, kaisar langit kuno mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak percaya bahwa setelah menghilang selama puluhan juta tahun, dia masih hidup. Penyihir Yan, para pengawal Dewa Perang juga terkejut. Feng Wuchen, dia adalah penyihir Yan, adik perempuan Yan Wutian. Dia adalah jenius terkuat dari klan Flaming. Penyihir Yan juga dikenal sebagai jenius nomor satu di alam kekacauan. Seorang primal Chaos Heavenly Venerate tingkat tujuh memang jenius terkuat dari klan Flaming. Feng Wuchen menganggup dan mengamati penyihir Yan. Aura penyihir Yan berbeda dari aura kekuatan ilahi klan api. Kekuatan ilahinya lebih kuat dan tampaknya telah diperkuat. Selain itu, dia memiliki aura kekuatan ilahi kekacauan primal. Dia pasti sangat kuat, pikir Feng Wuchen. Penyihir Yan seharusnya tidak berada di klan api. Aku tidak merasakan auranya sebelumnya, kata Feng Wuchen. Feng Wuchen hanya merasakan auranya saat dia muncul. Dengan kata lain, penyihir Yan sama sekali tidak ada di klan api. Dia datang dari tempat lain. Penyihir Yan meninggalkan klan api bertahun-tahun yang lalu. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Bahkan klan api mengira dia sudah mati, kata binatang api Keosuan. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Penyihir Yan mengenakan gaun kasah hitam. Dia adalah wanita cantik yang dingin dan memancarkan aura seorang ratu. Tendangan penyihir Yan benar-benar mendominasi. Penyihir Yan mencengkram udara dan menghisap Yan Wutian. Kekuatan ilahinya yang mengerikan menjebak Yan Wutian. Apakah tuan muda klan api begitu pengecut? Apakah kau ingin aku mengantarmu sendiri? Tanya penyihir Yan dingin dengan nada sombong. Kaka, kekuatan sucinya bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Yan Wutian tersenyum pahit. Sang penyihir Yan melirik Feng Wuchen dengan dingin dan berkata dengan nada mendominasi. Apakah kamu masih seorang pria? Jadi bagaimana jika kekuatan ilahi anda kuat? Bahkan jika klan Flaming hancur, kita tidak bisa menundukkan kepala. Selain itu, tidak ada seorang pun di alam Keos yang dapat menghancurkan klan Flaming. Bahkan leluhur primal Keos tidak punya nyali. Saat dia berbicara, aura yang sangat begelombang dan mendominasi menyapu seperti badai yang dahsyat. Harus dikatakan bahwa penyihir Yan tidak hanya sombong tetapi juga mendominasi. Klan Flaming melihat harapan saat kata-kata penyihir Yan keluar. Darah mereka mendidih. Bahkan tetua agung Yan Feng dan yang lainnya melihat secerca harapan. Dari mana datangnya keyakinan sang penyihir Yan? Roh Kaisar Api mengerutkan kening. Meskipun penyihir Yan adalah jenius nomor satu di alam kekacauan, mustahil baginya untuk melawan kuil kekacauan sendirian. Mungkinkah penyihir Yan memiliki kekuatan suci yang luar biasa? Bagaimanapun, Roh Kaisar Api dan yang lainnya dapat melihat bahwa kekuatan suci penyihir Yan sangat mengerikan. Sikap sombong dan arogan penyihir Yan mengejutkan Feng Wuchen. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang begitu galak. Jenius nomor satu di alam kekacauan memang luar biasa. Klan Flaming sudah ada di sini. Kita bisa pergi kemanapun yang kita mau. Kuil Chaos tidak punya hak untuk ikut campur. Aku akan melihat apakah ada orang dari kuil Chaos yang berani menghancurkan klan Flaming. Termasuk kamu, kata penyihir Yan dengan mendominasi dan menunjuk ke arah Feng Wuchen. 4038 Jenius nomor satu di alam kekacauan memang mendominasi. Feng Wuchen mencibir. Meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu, aku tidak akan keberatan jika kau ingin mati demi Yan Wutian. Sekalipun penyihir Yan memiliki kekuatan dewa kekacauan, Feng Wuchen tidak peduli. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan dewa kekacauan, itu lahir dari kekuatan dewa kuno. Itu tidak dapat bersaing dengan kekuatan dewa kuno. Kakak, jangan bertindak gegabuh. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan ilahinya. Kata Yan Wutian dengan cemas. Diam, teriak Yan Wutian dingin. Yan Wutian sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Dia menatap Feng Wuchen dengan dingin dan berkata, silakan saja dan coba. Aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan ilahimu. Penyihir Yan penuh percaya diri dan sama sekali tidak takut. Dia sama sekali tidak peduli dengan kekuatan dewa kuno milik Feng Wuchen. Apa yang sedang terjadi? Yan Zhan mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, penyihir itu terlalu impulsif. Feng Wuchen tidak bisa dianggap remeh. Bukannya penyihir tidak bisa merasakan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Itu pasti cukup untuk menekan kekuatan ilahinya, tetapi mengapa dia tidak khawatir sama sekali? Penatua Flaming Moon mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Kartu truf macam apa yang dimiliki penyihir Yan? Aku tidak tahu. Yan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, selama bertahun-tahun penyihir menghilang, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan suku api tidak bisa merasakan kekuatan ilahinya. Itu karena suku api tidak dapat merasakan kekuatan ilahi penyihir Yan, maka mereka mengira dia sudah mati. Baru setelah Yan Wich muncul, mereka tahu dia masih hidup. Jiwa Kaisar Api menatap Yan Wich dengan serius dan berpikir, apa saja yang dialami Yan Wich selama ini. Kekuatan ilahi Yan Huonya telah meningkat pesat. Bahkan garis keturunannya telah menjadi jauh lebih kuat. Ada juga aura kekuatan ilahi kekacauan. Bukan hanya suku Flaming yang kebingungan. Para elit kuil Chaos juga kebingungan. Apa yang diandalkan Yan Wich? Feng Wich tampaknya tidak takut dengan kekuatan dewa kuno milikmu. Dia memiliki aura yang aneh. Aku tidak tahu apa itu, kata Chaos Swan Fire Beast. Kekuatan dewa kuno milikku dapat menekan semua kekuatan dewa. Sejujurnya, aku juga penasaran dengan kepercayaan dirinya. Kekuatan dewa kuno milik Feng Wich telah mengunci penyihir Yan. Feng Wich tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan dewa kuno yang mendominasi miliknya berubah menjadi sebuah pesawat cahaya kemasan yang melesat keluar, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu saat melesat ke arah penyihir api. Kekuatan dewa kuno meledak, dan para ahli dari Chaos Secret Hall dan Flame Rache tercengang lagi. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu berada di luar imajinasi mereka. Kaka, hati-hati, Yan Wutian panik. Namun, ekspresi penyihir Yan tidak berubah sama sekali. Seolah-olah kekuatan dewa kuno itu tidak ada. Pada saat ini, semua mata tertuju padanya. Para pakar dari Chaos Secret Hall dan Flame Rache menahan napas. Feng Wuchen, kamu akan segera menerobos ke Master God Chaos. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan dewa kuno untuk menekannya. Jika tidak, itu akan memengaruhi kekuatan dewamu, kata Ancient Origin. Aku tahu, tapi kau sudah melihat apa yang terjadi hari ini. Aku tidak punya pilihan lain. Feng Wuchen berkata. Jika jiwa kaisar api tidak membakar tubuh dewa berdaulatnya, Feng Wuchen tidak perlu menggunakan kekuatan dewa kuno untuk menekannya. Pokoknya, sebelum kamu berhasil menembus Master God Chaos, jangan gunakan lagi kecuali kamu tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, kamu akan menyesal, kata Ancient Origin. Apakah seserius itu? Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia tidak perlu menggunakan kekuatan dewa kuno untuk menekannya. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Semua orang, termasuk Feng Wuchen, tidak percaya apa yang mereka lihat. Kekuatan yang mendominasi dan mengerikan dari para dewa primordial diblokir oleh penghalang energi hitam saat mendekati penyihir api. Itu benar. Kekuatan dewa kuno Feng Wuchen diblokir. Oh, Feng Wuchen terkejut. Apakah ada kekuatan dewa kuno lain di alam kekacauan yang dapat menghalangi kekuatan dewa kuno? Mata Yan Wutian membelalak. Bagaimana mungkin, itu dapat menghalangi kekuatan dewa kuno milik Feng Wuchen? Terhalang. Seru jiwa kaisar api dan suku api. Kekuatan dewa primordial telah diblokir. Bagaimana bisa penyihir Yan memiliki kekuatan dewa kuno seperti itu? Apakah dia pernah ke tempat itu? Chaos Celestial Firebeast membelalakkan matanya karena tak percaya. Bagaimana kekuatan dewa kuno Tuan Muda dapat diblokir? Apa penghalang hitam itu? Kaisar Langit Kuno bertanya dengan heran. Bagaimana itu mungkin, jika kekuatan ilahi kekacauan dapat menekannya, mengapa kekuatan ilahi kuno Tuan Muda tidak dapat menekan penghalang hitam itu? Ares yang haus darah tidak percaya. Saudara Chaos, apa kekuatan dewa kuno ini? Tanya naga leluhur Chaos dengan kaget. Chaos Celestial Firebeast menjawab, kekuatan dewa kegelapan. Kuil kekacauan dan suku api tercengang. Dari sinilah datangnya rasa percaya diri Yan Wich. Asal usul kuno, kekuatan dewa kuno macam apa penghalang hitam ini? Bagaimana itu bisa menghalangi kekuatan dewa kuno? Feng Wuchen langsung bertanya. Kekuatan dewa kegelapan. Ancient Origin menjawab, kekuatan dewa kuno memang eksistensi terkuat, tetapi kekuatan dewa kegelapan adalah yang kedua setelah kekuatan dewa kuno. Kekuatannya sama kuatnya dengan kekuatan dewa kekacauan. Kekuatan dewa kuno milikmu baru saja bangkit, dan kau belum menguasai kekuatan dewa kuno yang lebih kuat. Tidak mengherankan jika kekuatan dewa kegelapan dapat menghalanginya. Tapi jangan khawatir, kekuatan dewa kegelapan tidak dapat menekan kekuatan dewa kuno milikmu, juga tidak dapat menekan kekuatan dewa kekacauan. Jika kau ingin menekan kekuatan dewa kegelapan, kau harus menerobos alam dewa agung. Kekuatan dewa kegelapan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia teringat dunia gelap yang disebutkan leluhur keos. Feng Wuchen segera bertanya, Asal kuno, apakah yang kamu maksud adalah kekuatan dewa kuno dunia gelap? Iya, tapi kekuatan dewa kegelapannya tidak kuat. Tetapi cukup untuk menghalangi kekuatan dewamu. Ditambah lagi, dia memiliki kekuatan dewa kekacauan, jawab Ancient Origin. Penyihir Yan ini tampaknya memiliki hubungan dengan dunia kegelapan, tetapi sebagai anggota suku api, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan dewa kekacauan? Tidak mungkin dunia kegelapan memiliki kekuatan dewa kekacauan. Feng Wuchen bingung. Bila Dark World tidak memiliki Chaos Godly Power, dari manakah datangnya Chaos Godly Power milik Yan Weech? Feng Wuchen tidak dapat menemukan jawabannya. Tak lama kemudian, kekuatan dewa kuno dan kekuatan dewa kegelapan pun lenyap. Kekuatan ilahi anak ini benar-benar mengerikan. Ia dapat melawan kekuatan ilahi kegelapan dan bahkan menekan kekuatan ilahi kekacauan. Wajah dingin dan arogan Yan Weech akhirnya berubah. Jika dia menyerang lagi, aku khawatir kekuatan dewa kegelapanku tidak akan mampu menahannya. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Tidak heran dia berani menyerang suku api. Jika aku tidak menyerang, suku api akan hancur. Memikirkan hal ini, penyihir Yan berkata dengan dingin, Nak, bukankah kekuatan keilahianmu sangat kuat? Mengapa kamu tidak mencoba menyerang lagi? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menghancurkan suku apiku. Aku tidak peduli dengan kultivasi dewa kekacauan ke-7. Bahkan jika leluhur kekacauan datang hari ini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan menghancurkan suku apiku. 4039 Kaisar surgawi kuno, binatang api suan caotik, siapa di antara kalian yang ingin bertarung? Bukankah kau ingin menghancurkan sukuku? Penyihir Yan bertanya dengan dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan binatang api suan caotik. Kata, mendominasi, ditampilkan dengan jelas pada penyihir api. Tuan muda, mengapa Anda tidak berbicara? Di mana kesombonganmu tadi? Penyihir Yan bertanya dengan dingin. Kata-katanya masih mendominasi, membuat orang merasa bahwa dia tak terkalahkan. Feng Wuchen tampak serius dan tidak menjawab. Penyihir Yan sombong dan mendominasi. Dia tidak peduli dengan kuil kekacauan karena dia memiliki hubungan dengan dunia kegelapan. Dunia kegelapan sama kuatnya dengan kuil kekacauan. Penjaga tertinggi, penyihir Yan terlalu sombong. Bukankah kita akan bertarung? Kata Ares yang haus darah sambil mengepalkan tinjunya. Binatang api suan caotik tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Feng Wuchen dan bertanya, Feng Wuchen, bagaimana rencanamu menghadapi suku api? Binatang api suan caotik adalah dewa tertinggi. Dia tidak melawan karena dia memiliki beberapa kekhawatiran. Kau pasti sudah menduga bahwa kekuatan suci penyihir Yan adalah kekuatan suci kegelapan. Dia pasti ada hubungannya dengan dunia kegelapan. Kita tidak bisa menyentuh suku api sekarang, kata Feng Wuchen. Selama orang-orang yang hadir bukan orang bodoh, mereka bisa menduga bahwa penyihir Yan punya kekuatan mengerikan di belakangnya. Kekuatan yang mengerikan ini cukup kuat untuk melawan kuil kekacauan. Kalau tidak, penyihir Yan tidak akan berani bersikap sombong seperti itu. Jika penyihir Yan berhubungan dengan dunia kegelapan, itu berarti segel yang digunakan leluhur kekacauan untuk menekan dunia kegelapan bermasalah. Jika tidak, penyihir Yan tidak akan memiliki kekuatan ilahi kegelapan. Feng Wuchen berpikir, orang-orang dari dunia kegelapan mungkin sudah memasuki dunia kekacauan. Kalau tidak, leluhur kekacauan tidak akan mencurigai leluhur Dao Jiusuan berkolusi dengan dunia kegelapan. Aku ingin tahu bagaimana leluhur Dao Jiusuan berhubungan dengan penyihir Yan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, penyihir Yan, kau telah membawa suku api ke titik yang tidak bisa kembali. Dalam waktu dekat, suku api akan hancur karenamu. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, semua orang di suku api terkejut. Kematian, Flaming Moon mengerutkan kening dan menatap Flaming Wind. Penyihir, dia tetua agung Yan Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Jiwa kaisar api mengerutkan kening, menatap penyihir api dengan tatapan rumit di matanya. Mustahil jika roh kaisar api dan yang lainnya tidak mengetahui keberadaan kekuatan gelap. Tewas, bibir sang penyihir melengkung membentuk senyum dingin dan dia berkata dengan nada meremehkan, anak muda, suku api tidak akan hancur. Sebaliknya, mereka akan menjadi lebih kuat. Begitukah? Feng Wuchen berkata dengan dingin, kalau begitu, aku doakan semoga beruntung. Apa? Apakah kamu tidak akan menghancurkan ras api? Sang penyihir api mencibir dan melirik Feng Wuchen dengan jijik. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kehancuran ras api sudah ditakdirkan. Hanya saja bukan sekarang. Ditakdirkan, wajah penyihir yan dipenuhi dengan penghinaan. Saya harap seseorang di alam kekacauan berani menghancurkan klan yan saya. Dengan itu, sang penyihir api mengulurkan tangannya, dan artefak ilahi kekacauan kuno muncul di telapak tangannya, memancarkan aura kuno yang mengerikan. Itu adalah liontin ilahi seukuran mata naga. Aura kuno yang mengerikan mengejutkan semua orang yang hadir. Artefak yang sangat kuat. Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia merasakan bahaya yang kuat. Artefak yang familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Ingatanku kabur. Mata dewa tiba-tiba berkata. Akrab. Feng Wuchen tertegun dan mengerutkan kening. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Patriark Dao Surgawi? Aura kuno yang mengerikan. Artefak ilahi kekacauan kuno sangat kuat. Kaisar Surgawi kuno dan yang lainnya semua membelalakan mata karena terkejut. Ni Wuhun berkata dengan ngeri, benar sekali. Itu memang artefak ilahi kekacauan kuno. Ini, ini, bagaimana ini mungkin? Dari mana penyihir itu mendapatkan artefak ilahi kekacauan kuno yang begitu kuat? Jiwa Kaisar Api sangat terkejut hingga matanya hampir jatuh. Jiwa Kaisar Api tampaknya mengenali artefak ilahi kekacauan kuno di tangan penyihir api. Kaka, Yan Wutian menatap penyihir api dengan kaget. Artefak ilahi kekacauan kuno, tetua Yan Feng dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Seluruh suku api terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Liontin ilahi dao surgawi, binatang api keos suan tiba-tiba berseru kaget. Liontin dewa surgawi dao, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, artefak ilahi kekacauan yang mengerikan. Jauh lebih kuat daripada artefak ilahi kekacauan yang diberikan leluhur kekacauan primal kepada istriku. Apa sebenarnya yang membuat binatang api kekacauan primal begitu terkejut? Liontin dewa surgawi dao, pelindung Zizun, artefak macam apa itu? Para pengawal dewa perang dan binatang buas semuanya menatap binatang api keos suan dengan kaget. Mereka tidak tahu apa itu Liontin ilahi dao surgawi, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Pelindung Zizun, apakah kau pernah melihat artefak ini sebelumnya? Kaisar langit kuno bertanya dengan cepat. Binatang api keos suan berkata dengan kaget, ini adalah artefak leluhur dao surgawi. Apa, artefak leluhur dao surgawi? Feng Wuchen dan semua ahli kuil keos membelalakan mata mereka karena terkejut. Feng Wuchen berkata dengan kaget, itu benar-benar artefak leluhur dao surgawi. Binatang api keos suan berkata dengan yakin, benar sekali. Itu benar-benar artefak ilahi kekacauan milik leluhur dao surgawi, Liontin ilahi dao surgawi. Saya benar-benar tidak salah lihat. Apakah penyihir yang ada hubungannya dengan leluhur dao surgawi? Kaisar surgawi kuno tercengang dan wajah tuannya sangat kaku. Para ahli kuil kekacauan semuanya tercengang. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Penyihir yang sebenarnya memiliki artefak leluhur dao surgawi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa penyihir yang memiliki liontin ilahi dao surgawi milik leluhur dao surgawi? Apakah penyihir yang memiliki hubungan darah dengan patriark dao surgawi? Kalau tidak, dari mana datangnya kekuatan ilahi kekacauan milik penyihir yang? Tidak heran penyihir yang begitu sombong dan angkuh. Dia mungkin memiliki guru leluhur dao surgawi yang mendukungnya. Tidak mungkin bagi penyihir yang untuk merebut harta karun guru leluhur dao surgawi, apalagi mengambilnya. Itu pasti diberikan kepadanya oleh guru leluhur dao surgawi. Tidak heran dia begitu percaya diri, pikir Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak pernah menduga penyihir yang memiliki hubungan darah dengan patriark dao surgawi. Bahkan patriark kekacauan harus memanggil patriark dao surgawi sebagai paman bela diri. Melihat keterkejutan semua orang, penyihir yang mencibir. Binatang api Keosuan, kamu pasti mengenali liontin ilahi dao surgawi, kan? Patriark kekacauan juga harus mengakuinya. Kau tidak akan berani menghancurkan ras apiku bahkan jika kau punya 10 ribu nyali. Ekspresi Keosuan Fire Beast sangat serius. Penyihir yang memiliki hubungan dengan patriark dao surgawi. Identitas yang mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh. Menyentuh penyihir yang sama saja dengan menyinggung patriark dao surgawi. Pada saat itu, liontin ilahi dao surgawi jatuh di antara alis penyihir yang dan sepenuhnya menyatu dengannya. Berdengung. Berdengung. Kekuatan ilahi kekacauan yang sangat mengerikan meletus, menyebabkan ruang bergetar hebat. Kekuatan tempur penyihir yang langsung melonjak beberapa kali lipat, mencapai alam kekacauan surgawi tingkat ke-8. Penyihir yang berkata dengan nada mendominasi, liontin ilahi dao surgawi adalah artefak ilahi kekacauan kuno yang dianugerahkan kepadaku oleh patriark dao surgawi. Akulah orang suci dao surgawi yang dianugerahkan oleh patriark dao surgawi. 4040. Wanita suci jalan surgawi yang dianugerahkan oleh guru leluhur jalan surgawi. Semua orang tercengang. Para ahli dari Chaos Divine Hall dan Flame Tree B ketakutan dan kepala mereka berdengung. Saintes jalan surgawi yang dianugerahkan oleh leluhur guru jalan surgawi. Seberapa mengerikan statusnya. Bahkan Feng Wuchen, pewaris Chaos Patriark, tidak seseram penyihir api. Surgawi. Wanita suci jalan surgawi, Yan Wutian tidak percaya saat dia menelan ludahnya karena ngeri. Penyihir api dianugerahkan oleh leluhur guru jalan surgawi. Roh Raja Api dan Yan Zhan berseru kaget dan gembira. Artinya, master leluhur jalan surgawi telah menjadi pendukung suku api. Dengan guru leluhur jalur surgawi mendukung suku api, siapa yang berani menyentuh mereka di alam kekacauan? Siapa yang berani menyinggung mereka? Bahkan Patriar Kekacauan tidak akan berani menyentuh penyihir api, apalagi kuil kekacauan. Bagaimanapun, bahkan Patriar Kekacauan harus bersikap hormat di hadapan guru leluhur jalur surgawi. Wanita suci jalan surgawi yang dianugerahkan oleh leluhur jalan surgawi. Kaisar surgawi kuno kembali sadar. Wajah tuanya sangat pucat. Itu terlalu mengejutkan. Kita tidak bisa menyentuh wanita suci jalan surgawi. Jika kita membuat marah leluhur jalan surgawi, Patriar Kekacauan juga akan terlibat. Wajah tua Zuge King Feng juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tidak seorang pun menyangka penyihir api memiliki identitas yang begitu mengerikan. Feng Wuchen, kamu tidak bisa menyentuhnya untuk saat ini. Aku perlu bertanya kepada Chaos Patriarch, kata Chaos Swanfire Beast melalui telepati. Feng Wuchen terdiam sejenak sebelum menjawab, alam kekacauan adalah dunia leluhur kekacauan, bukan leluhur jalan surgawi. Aku tidak bisa menyentuhnya sekarang, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa melakukannya di masa depan. Dan leluhur guru jalan surgawi tidak akan ikut campur dengan mudah. Jadi bagaimana jika dia ikut campur? Jika dia membiarkan penyihir api melakukan apapun yang diinginkannya, Patriar Kekacauan tidak akan hanya berdiri dan menonton. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat apakah mereka ingin berbicara dengan akal sehat atau tinju. Meskipun Master Leluhur Jalur Surgawi merupakan paman bela diri dari Patriar Kekacauan, itu tidak berarti bahwa Patriar Kekacauan takut padanya. Guru dari Chaos Patriar memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Guru Leluhur Jalur Surgawi. Karena itu, Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali. Terlebih lagi, begitu Feng Wuchen menguasai kekuatan Dewa Primordial yang lebih kuat, dia tidak akan takut pada leluhur dao surgawi. Meskipun dunia kekacauan adalah dunia yang diciptakan oleh leluhur kekacauan, leluhur jalan surgawi sangatlah kuat. Ia dapat mengubah dunia segudang menjadi abu hanya dengan lambayan tangannya. Binatang api surgawi kekacauan mengirimkan transmisi suara dan segera meminta instruksi dari leluhur kekacauan. Jika Master Leluhur Dao Surgawi benar-benar ingin menghancurkan segalanya, bahkan leluhur kekacauan primal pun tidak akan mampu menghentikannya. Bocah, kau ingin melawanku. Kau masih terlalu muda. Penyihir api berkata dengan dingin, di masa depan, dunia kekacauan mungkin tidak akan dikendalikan oleh kuil kekacauan. Ketika penyihir yang mengatakan ini, sang penyihir api bahkan ingin ras api menggantikan kuil kekacauan. Feng Wucheng juga sangat terkejut. Tak lama kemudian, dia mencibir, ambisimu tidak kecil. Aku hanya tidak tahu apakah klan Yan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sejujurnya, aku juga berharap klan Yan memiliki kemampuan itu. Suge King Feng menggertakan giginya dan berkata dengan muram, betapa sombongnya. Jangan lupa, ini adalah dunia yang diciptakan oleh leluhur primal chaos. Ini bukan dunia patriark Dao Surgawi. Bukan tugas Master Leluhur Dao Surgawi untuk ikut campur di alam kekacauan. Huff, klan Yan ingin mengganti kuil keos. Sungguh mimpi yang bodoh. Kaisar Langit Kuno berkata dengan dingin, penyihir Yan, dengan statusmu saat ini, leluhur primal chaos tidak berani menyentuhmu. Namun, jika patriark Dao Surgawi membantu klan Yan menggantikan klan Yan, leluhur primal chaos tidak akan membiarkan klan Yan pergi. Dia bahkan akan menghancurkan klan Yan sepenuhnya. Klan Yan tidak ada apa-apanya. Leluhur primal chaos memang memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan Yan. Namun, jika dia punya nyali, dia bisa mencoba menyentuh klan Yan. Kata penyihir api dengan arogan. Dia begitu arogan sampai-sampai dia mengencingi kepala leluhur primal chaos. Baiklah, aku sudah cukup memamerkan gengsi klan Yanmu. Cepatlah pergi. Feng Wuchen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kalau bukan karena Feng Wuchen belum berhasil menembus level Chaotic Grand Divine Master dan kekuatan ilahi purba tidak mampu menekan kekuatan ilahi kegelapan, Feng Wuchen pasti akan memberitahu penyihir api akibat dari sikap sombongnya. Melapor kepada saintes Dao Surgawi. Kuil Chaos telah membunuh beberapa ahli dari klan Yan. Kata seorang kaisar dewa Chaos dengan hormat. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka di masa depan. Kata penyihir api dingin sambil melirik orang-orang di kuil kekacauan. Mulai hari ini, wilayah Surgawi akan berada di bawah kendali klan Yan. Wilayah Surgawi adalah milik kuil Chaos. Keluarlah dari wilayah Surgawi sesegera mungkin. Jika tidak, jangan salahkan klan Yan karena bersikap kejam. Ayo pergi. Kata penyihir api dengan dingin. Para pengawal dewa perang, para binatang buas dan para ahli tidak mundur. Melihat hal itu, sang penyihir api berkata dengan dingin, jika kau ingin memulai perang, silakan saja. Kesombongan dan kesombongan klan Yan bahkan tidak mencapai sepersepuluh ribu dari milik penyihir api. Minta mereka untuk pergi. Anggap saja itu sebagai penghormatan kepada leluhur Dao Surgawi. Feng Wuchen memerintahkan, para pengawal dewa perang, para binatang buas, dan para ahli semuanya turun. Nak, jika kau ingin bermain, klan Yan akan menemanimu kapan saja. Kata penyihir api dengan nada meremehkan lalu pergi. Orang-orang dari klan Yan juga kembali ke istana. Gunung Surgawi yang besar dengan cepat terbang menjauh dari kuil keos. Setelah klan Yan pergi, Feng Wuchen memerintahkan, sampaikan perintah ini. Pasukan di bawah kuil keos di wilayah Surgawi tidak perlu peduli dengan klan Yan. Jika klan Yan berani menyerang lebih dulu, bunuh mereka tanpa ampun. Sekalipun penyihir api adalah orang suci Dao Surgawi, Feng Wuchen sama sekali tidak takut. Jika klan Yan berani menyerang kekuatan di bawah kuil kekacauan di domen Surgawi, Feng Wuchen akan berani membunuh mereka. Kaisar Langit Kuno berkata dengan hormat, Tuan Muda, saya sudah mewariskan perintah itu. Tuan Muda, penyihir api terlalu sombong. Dewa Perang Kaisar gila menggertakkan giginya. Dia sangat marah hingga tubuhnya gatel. Dewa Perang Kaisar gila berkata, aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada kuil kekacauan. Bagaimana mungkin orang suci Dao Surgawi yang dianugerahkan leluhur Dao Surgawi tidak bersikap sombong? Dewa Ares yang haus darah berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang dilihat leluhur Dao Surgawi dalam dirinya. Apakah hanya karena dia adalah jenius nomor satu di alam kekacauan? Feng Wuchen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Suatu hari, klan Yan akan membayar harga yang menyakitkan karena kesombongan mereka. Itu adalah harga yang tidak akan mampu mereka tanggung. Dengan itu, Feng Wuchen turun dan perlahan berjalan menuju sebuah istana. Sekarang masalahnya telah selesai, Feng Wuchen akan berkultivasi dalam pengasingan. Setelah menerobos ke alam dewa kekacauan, Feng Wuchen akan mampu mengendalikan lebih banyak kekuatan dewa kuno. Pada saat itu, menekan kekuatan dewa kegelapan tidak akan menjadi masalah. Binatang api keos suan, kekuatan gelap mungkin telah memasuki alam keos. Kirim serigala es keos dan yang lainnya untuk menyelidiki secara diam-diam. Aku ingin tahu apa hubungan penyihir api dengan dunia gelap dan apakah leluhur Dao Jiu Suan memiliki hubungan dengan dunia gelap. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Saya juga ingin tahu. Saya akan mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini sesegera mungkin. Binatang api keos suan mengirimkan suaranya. Feng Wuchen, kamu belum pernah bersentuhan dengan kekuatan gelap. Mereka sangat kuat. Kekuatan dewa kegelapan tampaknya mampu menahan kekuatan dewa kuno milikmu. Berhati-hatilah. Menolak kekuatan dewa kuno, Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan, itu karena kekuatan dewa kuno tidak cukup kuat. Namun, itu akan segera menjadi lebih kuat.